Dan kita tahu bahwasannya, sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadith. Ini sumber asli, Al-Quran dan Hadith. Kemudian dibawahnya adalah Ijma' dan Kiyas. Ini sumber-sumber hukum dalam Islam. Dan buku-buku hadith yang paling soheh adalah Soeh Bukhari dan Soeh Muslim. Di sana ada buku hadith-hadith yang lain seperti Sunan Tirmidi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Tetapi buku-buku sunan-sunan tersebut, ya buku-buku hadith tersebut tercampur antara Soeh dan Do'if. Antara Soeh dan Do'if. Penulisnya tidak mensyaratkan harus yang Soeh. Di antara para ulama yang mensyaratkan, membawakan hadith-hadith yang Soeh dalam buku mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan kriteria yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari lebih ketat daripada kriteria yang diletakkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat disebutkan, Aku menghapal 100 ribu hadith soheh dan aku menghapal 200 ribu hadith yang Do'if. Al-Imam Al-Bukhari meskipun menghapal 100 ribu hadith yang Soeh, tetapi hadith yang beliau masukkan dalam buku mereka, dalam buku beliau, hanya sekitar 7 ribuan dengan pengulangan. Tanpa pengulangan kira-kira cuma 4 ribu hadith. Jadi hadith-hadith tersebut benar-benar masuk dengan kriteria yang sangat ketat. Yang sangat ketat. Oleh karenanya disebutkan buku yang paling soheh setelah Al-Quranul Karim adalah Soeh Al-Bukhari. Jadi kalau anda buka kitab Bukhari, ada hadithnya, insyaAllah hadithnya semuanya soheh. Adapun, tingkatan yang kedua adalah Soeh Muslim. Al-Imam Muslim, Muslimil Hajjaj adalah murid dari Abu Abdullah Al-Bukhari. Murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Dia juga mengikuti langkah gurunya, menyusun buku-buku yang hadith-hadith yang soheh dalam Soeh Muslim. Tetapi kriterianya masih dibawa daripada Soeh Al-Bukhari. Oleh karenanya banyak dari, atau sekitar 20-an hadith-hadith dalam Soeh Muslim dikritiki oleh para ulama. Di antaranya dikritiki oleh Imam Daruputni rahimahullahu ta'ala. Tetapi secara umum, hadith-hadithnya soheh. Nah, kalau ada hadith ternyata diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dua-duanya meriwayatkan, berarti hadith tersebut sangat soheh. Hadith tersebut sangat soheh. Dan ada hadith-hadith soheh yang lainnya dalam buku-buku hadith seperti Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Daud, Sunan Naseh Ibn Wajah, kemudian Soeh Al-Hakim, Soeh Ibn Huzaimah, Soeh Ibn Hibban, Al-Mustad Imam Ahmad, dan buku-buku hadith yang lainnya. Buku-buku hadith yang lainnya. Ini secara sederhana tentang sumber hukum.